di era digital, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Widyatmoko bahwa era digital ini mempengaruhi banyak aspek, banyak sektor termasuk juga di sektor ASN di mana kita sangat dipengaruhi oleh era digital ini ada alat, proses kerja, dan pola komunikasi di antara ASN dan juga pola komunikasi ketika bekerja itu juga banyak perubahan karena itu mungkin kita akan bisa melihat lebih jauh bagaimana mengantisipasi hal ini dari narasumber kita hari ini kepada Ibu Amurwani, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya selama maksimal 30 menit, setelah itu kita nanti akan mengadakan tanya-jawab kepada Ibu, kami persilahkan Terima kasih Pak Agus, Dr. Widyatmoko yang kami hormati Bapak-Ibu sekalian, selaku para Widyaiswara yang sudah bergabung pada drum seminar bulanan pada pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umur swastiastu, namo buddhaya, dalam kebajikan, rahayu Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana yang dipesankan oleh Panditia kepada saya beberapa waktu yang lalu bahwa pagi ini saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan pengembangan kompetensi ASN di era digital. Tadi Pak Dr. Widyatmoko sudah menyampaikan banyak sekali ya terkait dengan peran WI, bagaimana nanti WI harus bersikap ketika kita memasuki era yang sangat berbeda dengan era-era mungkin kita yang lahir tahun 60-an, lahir tahun 70-an pasti sangat berbeda dengan apa yang saat ini kita alami. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, tadi Pak Widyatmoko juga sudah menyampaikan bahwa saat ini kita dihadapkan kepada kondisi yaitu apa yang disebut dengan buka, kondisi yang sangat penuh tidak kepastian ya. Mbak Edith bisa di slide nomor tiga bahwa bagaimana kita dihadapkan dalam kondisi penuh ketidakpastian ya penuh gejolak dengan menghadapi visi yang terus berkembang dengan cepat masa depan yang ingin kita orientasikan dengan motivasi yang jelas ke depan seperti apa. dan tentu saja kita juga dihadapkan kepada pemahaman bagaimana kita hidup di dalam konektivitas yang begitu tanpa batas semua sumber akan dapat kita peroleh dari berbagai macam sumber dengan adanya kemudahan-kemudahan konektivitas itu. Mbak Widyatmoko mungkin bisa di slide selanjutnya ya dan tadi juga disebutkan bahwa di samping itu kita menghadapi pada kompleksitas bagaimana bahwa keadaan yang tidak jelas itu membawa kepada fokus tentang apa yang mesti kita harapkan di dalam ketidakpastian, ketidakjelasan itu terhadap dengan rutinitas kita sehari-hari kita setiap hari bekerja bagaimana as usual pagi pulang, pagi datang, sore pulang tapi tiba-tiba kita dihadapkan pada kondisi mungkin kalau revolusi industri 4.0 kita sudah akan memprediksi apa yang akan kita lakukan namun ketika di akhir tahun 2019 kemarin kita dihadapkan kepada pandemi yang luar biasa coronavirus 19 itu sudah mengubah segala hidup kita semakin kompleks apa yang kita hadapi fokus pada apa yang kita hadapkan itu semakin kita harus dituntut kepada ketidakjelasan yang semakin nyata kondisi-kondisi yang berkembang semakin cepat kita membutuhkan bagaimana kita harus segera menyelaraskan kehidupan kita dengan keterampilan-keterampilan yang harus segera kita kelasai terutama dalam kondisi yang anormal kita menganggap pada saat pertama kali menghadapi virus corona itu kita benar-benar tidak tahu apa yang harus segera kita lakukan namun kemudian kita sedikit demi sedikit mulai beradaptasi dengan merubah semua tatanan kehidupan kita nah dalam menghadapi itu kita dituntut juga dengan konsistensi apakah ini nanti akan terus kita lakukan ketika pandemi ini sudah berlalu mungkin Bapak Ibu yang sempat belajar sejarah itu juga akan melihat ketika kondisi 19-20 ketika virus Spanyol melanda seluruh dunia mungkin teknologi belum semaju saat ini pola yang dialami hampir sama Ibu Bapak sekalian tetapi memang teknologi belum secanggih yang kita alami pada saat itu nah inilah yang kemudian kita membangun membangun inovasi kreativitas dan membangun ketahanan baik itu ketahanan untuk self-defense untuk menghadapi kenyataan yang ada baik itu kesehatan baik itu ketahanan ekonomi baik itu ketahanan budaya seluruh kehidupan kita itu segera harus dapat menyesuaikan nah kondisi FUCA ini mendorong kepada segala hal yang harus kita hadapi ke dalam bentuk-bentuk norma baru bentuk-bentuk yang bagaimana visi kita ke depan harus disesuaikan bagaimana kita membangun understanding seperti yang Pak Widyatmoko tadi sampaikan menyelaraskan apa yang kita bangun selama ini harus sesuai dengan visi kita ke depan kita tidak mungkin lagi kembali ke belakang kalau tadi Pak Widyatmoko menyampaikan bahwa kalau kemarin kita di club atau training itu selalu identik kita harus hadir dalam sebuah kelas fisik kelas luring yang benar-benar tatap muka tetapi kemudian kita harus mengubah menyelaraskan keterampilan kita ketika ketika percepatan pandemi itu mengenai atau membawa dampak terhadap kehidupan kita maka kita juga menyelaraskan keterampilan yang kita bangun kelas tetap ada klasikal tapi klasikal yang kita bangun adalah klasikal kelas maya nah ini juga penyelarasan penyelarasan norma baru yang kita bangun demikian juga dengan agile apa yang harus kita lakukan harus segera berubah menyesuaikan kita tidak lagi bisa kaku dengan menyelaraskan harus begitu ya dengan tatap muka dan sebagainya nah kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sebagai seorang WI padahal kita di dalam memberikan keterampilan itu tidak hanya membangun knowledge tetapi juga membangun sikap dan berlaku nah bagaimana kita membangun sikap dan berlaku dalam dunia virtual ini yang selalu menjadi perbicaraan kami ketika saya bertemu dengan beberapa pimpinan di LAN apa patokan kita ketika kita menilai sikap berlaku peserta di klub kita ketika melakukan kelas maya secara virtual itu bagaimana kita bisa melihat berlaku dan juga sikap mereka sesuai dengan harapan-harapan yang kita bangun dalam sebuah penilaian dalam di klub itu nah hal-hal ini yang kemudian menumbuhkan kesadaran baru nah kecenderungan adanya globalisasi itu juga mendorong kepada kita untuk segera menyesuaikan diri berhadap keberlangsungan keberlangsungan kepada revolusi industri keempat atau yang kita kenal dengan empat titik kosong atau four point share bagaimana kecenderungan global itu juga telah mengubah meskipun ini dipercepat dengan adanya virus corona tadi fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam era revolusi digital itu semakin dipercepat dengan adanya virus corona 19 itu kemudian kita juga merubah seluruh peradaban yang ada di dalam masyarakat kita perubahan sendiri-sendiri kehidupan baik itu kebudayaan peradaban kemasyarakatan termasuk juga di dalam pendidikan apakah nanti pendidikan kita itu akan terus akan blended seperti ini hybrid begitu ya atau kembali ke dalam kelas luring yang tatap muka secara fisik ini yang juga menjadi pembicaraan di kementerian maupun pembicaraan kita di Mentan RB dan di Bapak-Ibu sekalian terutama terkait dengan bagaimana dalam menghadapi perubahan peradaban masyarakat saat ini di kerja ASN pada saat ini karena ternyata beberapa waktu yang lalu sebelum ada virus corona itu kita sebenarnya sudah membicarakan ASN akan dapat bekerja di mana saja tanpa harus ada di kantor nah percepatan dengan adanya virus corona itu kemarin membuktikan target kinerja ternyata bisa kita lakukan tanpa kehadiran kita di kantor tapi bagaimana dengan dunia pendidikan ini yang kemudian menjadi pergincangan pada saat itu di samping itu adalah semakin bekasnya fenomena abad kreatif ini bagaimana kita menempatkan informasi pengetahuan kreatifitas dan jejaring sebagai sumber gaya strategi sebagai individu masyarakat korporasi dan negara kalau kita bicara dengan ini tanpa ada masyarakat tanpa ada korporasi maka negara juga tidak bisa bergerak tiga sendi ini selalu berhubungan Bapak Ibu sekalian sebagai ekosistem siklus yang terus saling berkaitan oleh karena itu disini kita juga memikirkan apakah nanti kita harus menempatkan informasi pengetahuan itu dalam sebuah satu pengetahuan yang tidak dapat diputuskan atau pengetahuan yang apa namanya tidak dapat diputus-putuskan secara apa namanya full secara kompleks Ibu Bapak sekalian jadi bagaimana kita menyiapkan kehidupan kita di dalam abad inovasi dan kreatif yang baru ini tadi Bapak Wudiat Moko juga sudah menyampaikan terkait dengan megatrend 2045 sementara tutupan kita adalah kita akan menuju ASN berkelas dunia di tahun 2024 dan di tahun 2045 kita akan menuju SDM yang unggul nah oleh karena itu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian sementara kita juga melihat bagaimana kondisi yang dihadapi generasi millennial pada saat itu McKinsey itu mempredisikan 10 tahun mendatang kita akan kehilangan 23 jenis pekerjaan dan revolusi industri 4.0 itu sudah mendorong 35 jenis pekerjaan itu akan hilang di tahun 2025 ternyata tidak tidak terlalu menunggu waktu lama Ibu Bapak sekalian dengan adanya virus corona kemarin itu sekarang mungkin sudah lebih dari 35% jenis pekerjaan itu telah hilang digantikan dengan pekerjaan pekerjaan baru dengan mulutnya platform digital yang menggantikan tenaga-tenaga manusia di dalam kondisi-kondisi yang sangat diperlukan kemudian juga di dalam apa namanya pembahasan beberapa waktu yang lalu bahwa 50 juta 58 juta tambahan tenaga kerja cakap yaitu di tahun 2030 itu akan timbul akan muncul seperti kebutuhan-kebutuhan industri rumah tangga catering laundry baby sister untuk manula manula apa itu namanya perawat untuk manula baby sister dan sebagainya itu akan terus tumbuh nah kemudian juga kita melihat adanya globalisasi yang sebenarnya ini sudah disepakati di 1995 bagaimana 14,2 juta tenaga kerja cakap itu akan bermigrasi antar negara ASEAN kita sudah menandatangani fakta integritas ini dengan negara-negara ASEAN di tahun 1995 Ibu Bapak sekalian tetapi kita suka sering lupa bahwa kita sudah terikat dalam perjanjian antar negara bahwa nanti dengan adanya migrasi tenaga kerja urbanisasi kependudukan migrasi secara global itu kita minta diminta pada saat itu untuk menandatangani akta pada saat itu Presiden kita masih Bapak Soeharto bahkan beliau dengan bijak meminta di dalam tahun 1995 itu agar Indonesia baru membuka untuk tenaga kerja secara antar negara ASEAN itu di tahun 2020 oleh karena itu ketika kemarin tahun 2020 ada dilontarkan isu tentang bagaimana kita akan impor rektor begitu ya untuk dari luar negeri kemudian menjadi pembahasan yang sangat ramai nah ini yang kadang-kadang kita suka lupa dengan perjanjian-perjanjian yang sedang kita tanda tangani tadi juga Pak Ujian Mokul sudah menyampaikan bahwa kita ini sekarang hidup dengan berbagai generasi dalam sebuah generasi yang berbeda-beda dan anak-anak CPNS yang sekarang ibu bapak sekalian itu adalah generasi-generasi milenial mereka yang sangat familiar dengan penggunaan teknologi digital pengguna aktif media sosial dan pembelajar cepat dan mereka anak-anak yang cerdas sebentar kita beri materi bapak ibu sekalian mereka langsung bisa dan ini saya alami di pustiklat itu anak-anak PNS CPNS CPNS baru itu memang dia menjadi tumpuan kita bapak ibu sekalian ketika kemarin pustiklat melakukan pembelajaran secara daring untuk target 6.688 CPNS yang kita laksarkan di tahun 2020 kemarin dan itu dapat kita selesaikan nah ini berkat bantuan anak-anak kita junior-junior kita CPNS CPNS milenial itu bapak ibu sekalian ini yang kita hadapi nah kemudian kita mau bawa kemana dunia pendidikan kita ini termasuk WI kita itu mau kita bawa kemana lanjut saya dapat beberapa data ya dari bagaimana internet digunakan PS total populasi di Asia Tenggara itu hampir 42% itu adalah pengguna internet yang masif bapak ibu sekalian dan di Indonesia di Indonesia itu ada sebuah pengguna platform yang paling di di apa namanya digunakan paling banyak digunakan oleh para pengguna di Indonesia itu adalah YouTube itu Facebook ya kemudian YouTube itu menduduki ranking yang paling banyak ibu bapak sekalian dan dari total populasi itu 61,8% itu adalah pengguna-pengguna media sosial ini bagaimana kita menghadapi disrupsi teknologi itu menjadi challenge bagi kita kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sumber sumber pengetahuan yang dapat diakses oleh seluruh individu termasuk WI termasuk para ASN karena ASN kita Bapak Ibu sekalian tidak lagi akan menjadi seorang worker apa namanya employment saja tetapi dia harus juga sebagai seorang worker seorang pekerja yang belajar sepanjang hayat ini yang kita sedang susun dengan Biro SDM Ibu Bapak sekalian untuk mengarahkan SDM kita ke arah sana nah lanjut dampaknya apa dampak dari transformasi digital itu adalah bagaimana kita melihat dunia kerja itu semakin berubah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kemudian digantikan oleh robot-robot yang pintar oleh mesin-mesin yang sangat cepat menggantikan tenaga tenaga manusia dan ini memang efektif Ibu Bapak sekalian kalau kita lihat di kementerian kita saja di Kemendikbud adanya e-government SINDE sistem persuratan elektronik itu sudah memangkas banyak tenaga SDM kita Ibu Bapak ketika 95 saya menjadi CPNS baru di Kemendikbud itu saya masih menemukan ada kurir surat ada yang mencatat surat keluar masuk sekarang tidak secara otomatis dalam waktu hitungan detik surat itu sudah sampai kepada siapa yang akan kita tuju tapi bayangkan Ibu Bapak sekalian ketika belum ada e-government persuratan kita itu ketika kita mengirim surat ketika ada surat masuk itu baru dua bulan kemudian kita terima dengan prosedur yang sangat panjang itu dan ini luar biasa memang kadang-kadang dua sisi mata uang yang apa ya yang saling menguntungkan juga mungkin juga ada sisi untung ruginya nah inovasi juga demikian terutama inovasi ekonomi bagaimana kita sekarang dihadapkan kepada adanya mata kurensi baru ya adanya informasi dan data sebagai sumber sebagai segala sumber informasi kita demikian juga dengan adanya kreatif talent adanya cross discipliner Ibu Bapak sekalian sekarang ini kita tidak lagi dihadapkan untuk linier mata apa namanya kita tidak diharapkan ahli dalam keahlian yang linier tetapi bagaimana kita dapat mengambil sebanyak mungkin study dengan study kalau misalkan saya saat ini mengambil mayor study saya sebagai seorang sejarawan tetapi saya mengambil mata kuliah-mata kuliah minor Bapak Ibu sekalian saya mengambil mata kuliah kedokteran saya mengambil mata kuliah psikologi saya mengambil mata kuliah antropologi karena apa? karena terkait dengan apa namanya basic spesifikasi yang saya ambil saya mengambil sejarah psikologis sejarah gender dan sejarah wanita yang semuanya ada terkaitannya dengan ilmu kedokteran ilmu psikologi dan juga antropologi hal ini Bapak Ibu cross disipliner ini sangat diperlukan pada saat ini nah ini yang dimaksud dengan Menteri dengan program kampus Merdeka Merdeka Belajar itu jadi kita tidak hanya satu disipliner satu apa ya linear keilmuan saja tetapi perlu cross disipliner secara apa diperlukan ilmu itu saling membantu jadi disinilah perlunya inovasi inovasi baru dan juga adanya tiga dimensi 5G gitu ya sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita termasuk tadi Pak Udiat Moko juga sudah menyebut bagaimana empowering individual itu juga sangat diperlukan terutama Ibu Bapak kalau kita lihat sekarang semua orang dapat mengambil dari berbagai sumber pengetahuan tetapi bagaimana tugas kita sebagai seorang Wikia Iswara nanti tadi Pak Udiat Moko sudah menyampaikan sebagai seorang coach yang membimbing menjadi seorang top pilot yang mengantarkan para apa namanya coach kita coach kita itu ke dalam arah yang kita harapkan pemimpin-pemimpin yang apa yang kita harapkan jadi banyak sumber banyak bacaan banyak pengetahuan tetapi kita mau arahkan kemana mereka ini disitulah nanti peran kita sebagai seorang WI itu akan diharapkan sebagai seorang fasilitator Bapak Ibu sekalian jadi WI sekarang bukan lagi sebagai sumber segala sumber pengetahuan tetapi dia adalah seorang fasilitator yang mampu mengarahkan para peserta akibat itu menuju visi dan misi sebuah kementerian itu dibangun dan ini akan diharapkan nanti akan menjadi menunjang visi-misi nasional lanjut lanjut Mbak Evit mungkin ini nanti saya segera cepat aja karena waktunya takut sudah mau habis nah ini beberapa perubahan lanjut aja Mbak Evit ini lanjut lanjut Mbak Evit jadi nah ini perubahan teknologi sosial dan lingkungan yang sedang terjadi secara global Bapak Ibu sekalian tadi sudah beberapa kali saya singgung termasuk bagaimana kita melihat distrupsi teknologi itu menjadi sebuah challenge dan bagaimana kita melihat perubahan demografi itu bukan menjadi disruption demografi tetapi menjadi challenge demografi bagaimana kita akan menjadikan sumber gaya manusia itu membangun sebagai sumber yang membangun secara mandiri struktur perekonomian kita di tahun 2035 nanti termasuk juga bagaimana kita akan memberdayakan seluruh SDM kita untuk mengharapkan dalam apa namanya climate change termasuk dalam perbaikan perbaikan-perbaikan lingkungan lanjut nah ini Bapak Ibu sekalian yang sudah kita lakukan di Pustiklat bahwa bagaimana kita menghadapi perubahan lingkungan yang sangat strategis itu dengan kondisi global yang semakin bersaing melalui RBCMN melalui FISI yang mampu menjadi pelayan-pelayan masyarakat sesuai dengan tujuh tata nilai Kemendikbud dengan membangun capacity building competition nah yang kita harapkan adalah nantinya kita bangun melalui kompetensi teknis secara umum kompetensi teknis substansi dan tadi juga sosio-kultural dan fungsional nah Bapak Ibu sekalian ini yang sedang dibangun di Kemendikbud Tristek termasuk Bustiklat sebagai leadernya kita sedang merevisi Permendikbud nomor berapa itu 15 tahun 17 terkait dengan undang Permend apa peningkatan kompetensi SDM non-pendidik di lingkungan Kemendikbud Tristek bagaimana nanti Ibu Bapak secara kita penuhi hak 20 CP itu dan bagaimana kita akan membangun kompetensi SDM itu dalam sebuah struktur organisasi yang kuat melalui korpu atau corporate university dengan membangun learning organization melalui culture management yang itu nanti akan menjadikan output kita di dalam career management dan talent-talent management yang akan membangun visi dan misi Kemendikbud Tristek dikti lanjut kita juga mendorong karena Pak Jokowi sudah mencanangkan ASN yang beraklak ini maka kita juga sudah melakukan ini di dalam 7 tata nilai yang ada di Kementerian Bud Tristek lanjut revit nah ini adalah keahlian yang diperlukan di abad 21 Ibu Bapak sekalian mungkin nanti Pak Nidia dapat share apa namanya bahan ini kepada Ibu Bapak sekalian terus kemudian lanjut Mbak Evit ini ada 10 skill yang diperlukan pada saat ini yaitu soft skill yang kita sebut sebagai soft skill Bapak Ibu sekalian bagaimana kita jarakkan dapat menjadi seorang fasilitator tadi seorang coach yang dapat menjadi pendamping-pendamping para peserta didik kita lanjut nah ini pengembangan kompetensi ASN di era revolusi 4.0 Ibu Bapak bagaimana kita akan melakukan reorganisasi kurikulum melalui literasi baru berbasis data teknologi dan humanitis yang dikembangkan diajarkan dengan melakukan pembaruan kurikulum untuk mengembangkan kepemimpinan dan kompetensi teknis dengan mendorong inter-partnership dan inter-handship kemudian menguatkan metodenya melalui hybrid learning atau blended learning menerapkan sistem pelatihan ini secara hybrid maupun blending kemudian penguatan kapasitas tenaga pelatih atau widyaiswaras ini yang sudah kami susun dengan teman-teman WI di Kemen Tristek Bapak-Ibu sekalian dan juga unit pengelola ASN korpu kita sudah membangun ini dan sebentar lagi Bu Sekjen Bu Ibu Sekjen itu akan mensosialisasikan ini dan mengepus semua eselam satu untuk melakukan ini Bapak-Ibu sekalian Bu Sekjen sedang menyiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan oleh Bu Harti untuk termasuk bagaimana kita melakukan sharing knowledge management melalui ASN corporate university tadi yang saya sampaikan bahwa kita akan membangun learning organization melalui culture management Bapak-Ibu sekalian lanjut nah ini paradigma baru ya dari training ke learning dengan metode 10 20 dan 70 jadi 10 dengan progress 20 dan in working space itu 70% lanjut nah ini dampak pelatihan yang kita harapkan Ibu Bapak sekalian bahwa kita mengharapkan pelatihan harus mampu meningkatkan kinerja instansi membangun networking sebagai instansi yang dapat berkolaborasi guna meningkatkan kinerja instansi yang lebih cepat kemudian juga dampak pelatihan harus bersifat sustain berkelanjutan dan mendukung perbaikan secara berkesenampingan yang harus dapat ada komitmen melaksanaan proyek perubahan dalam jangka menengah dan jangka panjang ini yang selalu kita evaluasi Ibu Bapak sekalian jadi peserta di klub kita itu selalu kita evaluasi di jangka menengahnya maupun di jangka panjang jadi 6 bulan setelah pelatihan itu teman-teman selalu melakukan monitor dan evaluasi dan setahun kemudian kita evaluasi kemudian terkait dengan proyek perubahan yang dilakukan atau proyek best learning yang dia buat lanjut Nah ini transformasi model pemimpinan yang kita harapkan ada komputasi kecerdasan buatan analistik resioning table management user experience sign kemampuan persuasi dan komunikasi kerjasama adaptif manajemen waktu ini yang kita bangun di dalam air learning kita Bapak Ibu sekalian kita sudah kerjasamakan dengan pusdatin sebagai sitonya dan lead corpunya adalah Pusti Kelas lanjut yang menjadi tanggung jawab stakeholders nantinya adalah bagaimana investasi pelatihan itu dengan model pembelajaran yang baru kemudian investasi teknologi digital terutama dengan bandwidth yang cukup jadi kita memerlukan bandwidth yang besar Bapak Ibu untuk pembelajaran secara digital itu dan dibentuk lembaga yang terdiri dari pakar IT yang didukung dengan pedagogik digital tugasnya mendampingi memberikan pelatihan desain dan pengembangan model pembelajaran dengan ekosistem teknologi digital dibentuk tim kecil untuk membangun prototipe model pembelajaran dan ini sedang dilakukan oleh Pusti Kelas lanjut satu lagi slide bahwa ini adalah ragam pemanfaatan teknologi informasi yang sudah dilakukan di Pusti Kelas Bapak Ibu dengan full online blended learning learning kami yang di Pusti Kelas melalui SIMDi kemudian dari strasinya sampai titikan itu dapat diakses dalam SIMDi Kelas ini Bapak Ibu kemudian sistem pelatihannya dalam salah dan penyokong itu kita gunakan dengan DMP lanjut nah bagaimana kita menghadapi transformasi pendidikan tidak hanya transformasi tetapi delivery pendidikan itu sebagai seorang fasilitator tadi bahwa kita harus menyelesaikan dengan kebutuhan society 5.0 Bapak dengan penuh kreativitas untuk menghadapi masyarakat yang itu berkaitan dengan teknologi dan perubahan yang sangat seperti ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati kemudian mungkin apa yang dapat saya sampaikan mohon maaf tidak ada kekurangannya saya kembalikan kepada aku sebagai moderator terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kepada Ibu Amurwani yang sudah menyampaikan materinya tentang potensi ASN di era digital Bapak Ibu banyak yang disampaikan tentang hal tersebut dimana era global sekarang sudah menjadi kenyataan bahwa kita akan bersaing dengan sumber daya manusia dengan negara-negara lain bersaing antar negara oleh karena itu pun kita harus membangun kemampuan belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan kompetensi bahwa dimana fasilitator itu diarahkan untuk bisa mengarahkan peserta menuju visi misi Kemdiput Ristek kemudian hal yang yang paling penting juga perubahan pola pelatihan pola pengembangan ASN dimana mengembangkan pola strategi ASN Corporate University kemudian pola belajarnya juga berbeda dimana ada in class peer and coach dan in working place kemudian juga fasilitator harus kreatif kemudian tanggap terhadap tantangan dan kemudian juga harus melek teknologi itu sedikit rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Ibu kemudian Bapak Ibu kita akan meninjak pada tanya-jawab Bapak Ibu kami persilahkan untuk raise hand kalau ada pertanyaan dan juga bisa menuliskan di kolom chat pertanyaannya saya buka termin pertama dengan tiga pertanyaan izin Bu Bu Amurwani untuk membuka tiga pertanyaan silahkan terima kasih silahkan untuk yang pertama kepada Bapak Ali Nudjen kami persilahkan Pak Ali silahkan silahkan Pak Ali atau kepada Bapak Ibu yang lain yang barangkali ada pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu silahkan untuk raise hand atau menulisnya di kolom chat Pak Ali sambil menunggu barangkali ada pertanyaan sedikit mohon klarifikasi dari Ibu berkaitan dengan teknologi digital Bu apakah teknologi digital itu yang tools yang mesti dikuasai oleh ASN saat ini dan nanti kedepannya juga sangat diperlukan barangkali dari banyak tools yang ada mungkin manakah yang menurut Ibu penting untuk dikuasai ASN saat ini sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain Bu baik Pak bagus jadi begini Bapak Ibu sekalian kemarin kami juga sudah diskusi dengan beberapa CEO yang ada di perusahaan-perusahaan kita apa sih yang diharapkan oleh seorang apa namanya dari seorang WI di dalam kehidupan yang semakin berubah ini dan seharusnya kemarin mereka mengharapkan sebenarnya ASN itu harusnya dia dapat dia dapat untuk tidak saja dia menguasai dimana dia ditugaskan tetapi dia seharusnya juga dia mampu untuk menjadi leader di perusahaan-perusahaan maupun di BUMN BUMN oleh karena itu apa yang diperlukan oleh seorang ASN di dalam dunia dalam menghadapi perubahan masyarakat menyosong 5.0 itu tentu saja kita diharapkan bahwa sistem pengetahuan kita juga harus berubah paradigma kita juga harus berubah mindset kita harus berubah nah yang kita harus kuasai adalah apa pertama adalah bahwa kita tidak lagi bisa melakukan pembelajaran atau pelatihan itu sebagaimana kita menggunakan sistem 2.0 industri 2.0 atau 3.0 nah bagaimana kita harus menggunakan metodologi pembelajaran itu melalui e-learning sekarang semua universitas semua badan diklat yang ada di luar negeri Bapak-Ibu sekalian itu sekarang sudah mulai menggunakan MOOC Massive Open Online Course nah ini yang juga sudah dibangun yang kami sedang bangun di bus diklat jadi siapa saja Bapak-Ibu sekalian nanti yang akan menginginkan misalkan sosok kultural kita akan mengupload itu dalam sebuah sistem karena kita itu sudah membangun sebuah perrupa Bapak-Ibu untuk pengembangan SDM non-pendidik jadi ini diintegrasikan dengan sistem HGDP nya SDM nah ini nanti yang akan kita integrasikan kalau Ibu Bapak mengisi perencanaan untuk pengembangan kompetensi Ibu Bapak secara 5 tahun di HGDP itu maka setelah HGDP itu disetujui oleh atas Ibu Bapak sekalian maka yang terjadi nanti adalah Ibu Bapak bisa langsung mengikuti pelatihan sebagaimana yang Ibu Bapak rencanakan 5 tahun itu dengan mengakses SPK Kemendiput Goit itu nah itu yang akan kita bangun melalui MOOC itu Ibu Bapak memilih menu di situ jadi kalau kita membuka restoran kita menyajikan menu kepada peserta kita dia mau makan apa menu yang mana yang dia pilih apakah dia pilih nasi rawon atau nasi toto atau dia pilih nasi pecel nah itu disajikan di dalam MOOC itu nah ini yang sedang kita bangun pada saat ini oleh karena itu tentu saja Ibu Bapak sekalian maka WI kita juga harus mulai beradaptasi dengan ini bagaimana dia bisa mengubah paradigma dia dengan membuat modul-modul pembelajaran tidak lagi dalam bentuk klasik Ibu Bapak sekalian tetapi bagaimana modul yang klasik itu diubah menjadi modul-modul digital nah tentu kita mengharapkan kemampuan ini yang dimiliki oleh Ibu Bapak sekalian tentu saja kemampuan untuk apa namanya membangun kapabilitas di dalam penguasaan teknologi ini terutama teknologi dalam penyajian apa namanya materi-materi dan kami juga sedang menyusul SOP-nya kalau melalui e-learning itu seperti apa standard operational prosedur ini kami bersama-sama dengan Pak WES sedang membangun itu Ibu Bapak sekalian itu Pak Agus mungkin untuk memantik lebih lanjut pembicaraan kita ke depan terima kasih banyak Ibu ada dua pertanyaan dari peserta di kolom chat yang pertama dari saya sambil ini ya Pak terus sambil move dulu sebentar oh iya ada ada dua pertanyaan Ibu dari Pak Andi Ibu apa Bapak Andi Kaya Hidayanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apakah yang dimaksud dengan pebelajar cepat dan cerdas bagi ASN apakah hanya yang menguasai digital saja atau ada hal yang lain ada tiga pertanyaan yang kedua langsung atau bagus baca dulu pertanyaannya tiga ada tiga yang kedua dari Bu Jehan dari Pempatika Bahasa terkait dengan Widya Iswara ini ketika Widya Iswara kenaikan pangkat Widya Iswara itu kan ada uji kompetensi tetapi di dalam uji kompetensi itu disyaratkan jika nanti ada sudah lulus kenaikan pangkat itu jika saya akan tetap di jabatan yang saya yang sekarang jadi ketika naik pangkat tetapi diminta untuk menandatang ini jabatan yang tetap pada saat ini dua saja dulu barangkali Ibu baik baik bagus terima kasih bagus Bapak Ibu sekalian jadi apa yang pertama terkait dengan pembelajaran yang cepat apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang cepat begini Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat generasi millennial anak-anak CPNS yang baru ini saja Ibu Bapak sekalian mereka ini sangat cepat sekali berkembang sangat cepat sekali mengakses pengetahuan dari berbagai macam sumber yang kita harapkan adalah dengan pembelajaran yang cepat bagaimana kita juga sebagai empowering individual itu mengakses sebanyak-banyaknya sumber untuk apa Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika nanti dari para peserta dekat kita itu memerlukan jawaban-jawaban yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian sebagai seorang coach kita harus cepat membantu mereka memberikan sumber-sumber yang benar kepada mereka tentu saja ini yang diperlukan bagaimana kita mengakses sebanyak sumber dari sumber utama jadi ini yang kita harapkan bahwa dengan demikian maka kita itu tidak mudah termakan oleh hoax Bapak Ibu sekalian nah yang terjadi sekarang adalah bagaimana kalau Ibu Bapak perhatikan ketika orang-orang di dalam menerima pemberitaan yang belum tentu kebenaran ini itu langsung dia forward langsung dia sebarkan kemana-mana nah ini yang kita tidak harapkan Ibu Bapak sekalian dalam arti pembelajar yang cepat itu bahwa bagaimana kita menguasai pengetahuan itu dari berbagai masam sumber tentu saja sumber utama dan ini yang kita harapkan nanti akan kita filter kita dapat melakukan melihat apakah sumber yang kita terima ini benar atau salah nah disinilah kita harus segera menyesuaikan diri beradaptasi dengan cepat karena apa Bapak Ibu sekarang ini perubahan lebih cepat daripada pengetahuan yang kita miliki nah ini yang harus kita antisipasi oleh karena itu maka ya seorang WI sama juga seorang dosen sama juga seorang guru ya sebagai pendamping-pendamping nanti beserta diklat kita juga harus banyak belajar tidak hanya membaca tetapi juga keterampilan kita terutama keterampilan untuk menguasai teknologi ini juga harus kita upgrade terus supaya kita tidak terlalu apa ya ketinggalan lah Bapak Ibu sekalian karena semakin teknologi kita semakin maju dan nanti semakin banyak perubahan yang kita gunakan di dalam sistem pembelajaran kita mungkin itu bagus dari pertanyaan pertama terus kemudian yang kedua terkait dengan uji kompetensi Ibu Bapak sekalian nah uji kompetensi ini kan nanti masalahnya kan saat ini tidak semua formasi itu ada ya meskipun kita sudah ikut uji kompetensi tetapi apakah WI utama itu ada tentu saja tidak jadi itu juga akan menjadi pertimbangan tetapi saya berharap Ibu Bapak sekalian tidak putus asa dengan itu semua perlu juga kita mengembangkan keterampilan dan kompetensi kita karena apa karena yang kita harapkan beberapa waktu yang lalu saya sempat berkursi dengan Prof Ainul ya pada saat beliau sebelum kembali ke kampus bahwa beliau itu menginginkan kalau nanti ASN yang kita bangun ini akan berhasil maka kita ingin bahwa ASN kita itu adalah nanti seorang ekspert ekspert yang khusus menguasai bidang-bidang ilmunya jadi Ibu Bapak sekalian jangan memandang kita hanya berharap kepada apa namanya sebuah kecudukan tetapi bagaimana kita membangun jaringan juga yang kita harapkan adalah ketika nanti kita sudah cukup kompetensi kita kita dilirik oleh UMN dilirik oleh perusahaan-perusahaan swasta ini yang kita harapkan Ibu Bapak sekalian karena kita juga harus mampu bersaing dengan swasta nah ini yang kita bangun ya SDM Biro SDM bersama-sama dengan Kemendikbud ini berusaha membangun ini Bapak-Ibu sekalian yang nanti mungkin sebentar lagi akan segera disosialisasikan oleh Ibu Karo SDM ya bersama-sama dengan Bustiklat bersama-sama dengan Bu Sekjen tentunya mungkin ini Ibu Bapak sekalian Bu Pak Agus terkait dengan uji kompetensi tadi jadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan dapat memberikan jawaban kepada Ibu Bapak sekalian saya kembalikan Pak Agus terima kasih pertanyaan Bu Jehan itu senada dengan pertanyaan Pak Dedy mungkin pertanyaan terakhir Bu untuk sesi kita dari Ibu Yeni Indriani mohon penjelasan lebih detail tentang transformasi kepemimpinan bagaimana rencana pemerintah untuk meningkatkan setiap kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu pertanyaan terakhir untuk sesi kita mohon dijawab Ibu silahkan masih mute Bu mohon maaf terima kasih jadi Pak Agus saat ini kita sedang membangun kompetensi sosokultural yang harus dimiliki oleh setiap ASL dan siapapun nanti yang akan jadi pemimpin kalau dia tidak lolos dalam kompetensi sosokultural ini maka dia tidak akan dia akan menjadi atau dipromosikan menjadi pimpinan nah ini yang sedang dibangun pada saat ini kami bersama-sama LAN terutama LAN itu sedang menunjuk Bus Diklat Kemendibu Tristek ini untuk menjadi co-pilot co-pilot untuk sosokultural ini nah kemarin kita sudah melaksanakan 5 angkatan bagus tetapi masih yang di tingkat rampil nah kami sedang membangun terus bersama-sama dengan LAN untuk terutama peningkatan kompetensi sosokultural ini disamping nanti juga manajerial ya kompetensi untuk manajerial tetapi yang paling penting adalah bagaimana kompetensi sosokultural ini harus dimiliki oleh setiap ASL nah kenapa ini penting karena kita berharap bahwa kita semua ini akan menjadi sosok-sosok yang paham akan pluralisme yang ada di Indonesia kita sadar bahwa kita itu dibangun atas pluralisme bahwa seluruh apa apa namanya asal-usul kita itu juga sudah plural kita itu tidak ada yang berdasarkan satu etnisitas tapi kita ini atas dasar keberagaman jadi kalau ibu bapak mungkin ibu bapak ini sudah banyak yang ahli ya di bidang sejarah terutama bagaimana kita melihat keberagaman kita dalam asal-usul masyarakat Indonesia itu nah yang diharapkan dengan sosok-sosok itu bahwa kita dapat menerima perbedaan-perbedaan itu baik secara budaya secara teraji kita sehingga siapapun nanti pimpinan kita itu akan diterima oleh seluruh ASN terutama yang ada di seluruh Indonesia ini itu bagus kenapa kita mengedepankan sosok-sosok itu sebagai kompetensi yang diwajibkan oleh seluruh ASN ini mungkin itu dari saya Pak Agus terima kasih ya terima kasih banyak ibu terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasan dari pertanyaan bapak ibu peserta webinar hari ini mungkin itu saja kegiatan kita hari ini bapak ibu kita berikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ibu ngerasumber kita ibu Amurwani di Lestar Ningsi SOS M HUM dengan memberikan tepuk tangan yang meriah bapak ibu terima kasih banyak ibu banyak sekali yang sudah kami dapatkan banyak sekali motivasi yang sudah ibu berikan kepada kami tentu perubahan pada era sekarang ini menuntut kita untuk juga ikut terus bergerak dan terus berubah mungkin itu saja bapak ibu terima kasih sekali lagi terima kasih banyak ibu semoga selalu sehat ibu amin semoga kita semoga kita bisa bertemu lagi mungkin speech terakhir barangkali ibu untuk acara ini silahkan terima kasih Pak Argus hanya satu apa yang saya ingin sampaikan bahwa pada saat ini ibu bapak sekalian kita sedang kita sedang mengembangkan corporate university bagaimana kita akan belajar dari learning organization yang taksit akan menjadi explicit knowledge dan bagaimana kita akan membangun dari culture management itu untuk keberhasilan kita bersama dan visi-visi kementerian dan ya ada gangguan sinyal dengan ibu kita tunggu sebentar terpental kayaknya maka depan om Pazir Laut mengembas kue pernah renang cerita juntal marikoum warahmatullahi wabarakatuh om Pazir saya cakap waalaikumsalam 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 cakap bapak ibu tadi acara utama webinar hari ini tadi acara utama webinar hari ini paparan materi dari bangunan kemudian sudah banyak yang disampaikan bapak ibu sudah sudah mengimak dengan bapak ibu sudah sudah mengemaskan banyak pertanyaan dari webinar kali ini kita masuk ke acara berikutnya bapak ibu untuk menutupkan webinar oleh waktu terdua 3 bidang advokasi dan pengabdian masyarakat DPRM Dewan Pimpinan AKWI MD Kudristek kepada ibu dokter yang kami persilahkan terima kasih Pak Agus Assalamualaikum Oh ibu pergi ya ibu Amur udah pergi ya ibu Amur udah pergi ya udah live saya ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati ibu kepala pusdiklat pegawai Kemdikbudistek ibu Amur Wani yang mungkin sekarang udah keluar dari room ini selaku narasumber saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya kepada ibu atas kesediaan ibu untuk hadir disini kepada Bapak Dr. Rudi Atmoko selaku ketua asosiasi Profesi Ude Suara Indonesia Kemdikbud Bapak ibu rekan-rekan pengurus APU Kemdikbud dan Bapak ibu peserta seminar yang saya hormati dan saya banggakan puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridonya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam agenda seminar bulanan seri ke-19 Asosiasi Profesi Widea Suara Indonesia Kemdikbud dengan tema pengembangan kompetensi ASN di era digital salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada jununan kita jununan alam semesta Nabi Besar Muhammad Bapak ibu yang saya hormati kegiatan seminar bulanan ini merupakan salah satu kegiatan yang telah diprogramkan oleh APU Kemdikbud sebagai salah satu upaya APU untuk berkontribusi meningkatkan wawasan keilmuan bagi anggota APU khususnya dan bagi para pendidik umumnya karena itu tentunya kegiatan ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua kita telah mendengarkan paparan yang sangat menginspirasi bagaimana kita sebagai ASN harus terus mengembangkan keterampilan dan kompetensi agar kita dapat memenuhi tugas kita yang semakin berkembang dan harus beradaptasi dengan cepat di era digital ini kita harus menjadi expert dalam keilmuan kita sehingga kita bisa bermanfaat sebagai ASN dan mungkin kita bisa di-hire oleh swasta dalam hal ini harapan saya setelah mengikuti kegiatan seminar ini kita semua dapat menerapkan ilmu yang kita peroleh dalam tugas pokok dan fungsi kita sehingga kreativitas inovasi dan prestasi senantiasa merupakan jejak kinerja kita sebagai seorang ASN amin pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Narasumber yang telah memberikan paparan yang sangat menarik dan berguna bagi kita semua semoga kebaikan Ibu Amurwati untuk berbagi ilmu memperoleh balasan yang berlipat ganda dan semoga Ibu Amurwati dapat mengizinkan permohonan kita jika suatu saat kita mengundang kembali beliau untuk berbagi ilmu kepada teman-teman panitia dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dan kebaikan bagi Bapak dan Ibu serta tercatat sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan Bapak dan Ibu kelak akhir kata salam sukses buat kita semua saya doakan teman-teman semua kita semua selalu diberikan kesehatan kekuatan dan semangat untuk melaksanakan tugas kita dan semoga pandemi COVID ini segera berlaru dari bumi kita tercinta belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air kalau mau main gitar pakailah akar kedong-dong kalau mau pintar di era digital belajar dulu dong terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua mohon maaf atas segala kesalahan dan hilaf walau muafiq ila akmawattori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bu Dr. Hendriani dengan ditutupnya oleh Bu Dr. Hendriani maka berakhirlah semua rangkaian acara webinar seri ke-19 Apwi Kemdikudriksteig terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri acara ini terima kasih banyak seluruh sekretariat Apwi terima kasih banyak kepada Narasumber terima kasih banyak kepada pimpinan Apwi semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh salamualaikum lagi Bapak Ibu link presensi dan tautan sertifikat juga ada di kolom chat silahkan Bapak Ibu terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Witt Assalamualaikum teman-teman Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Nanang nanti bisa kirim rekamannya ya Pak Nanang rekaman di Buahini oh iya Buahini terima kasih terima kasih Pak Witt terima kasih Pak Dedy apa kabar siap Alhamdulillah baru muncul baru muncul pulang 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 sampai ketemu ini sertifikat sudah bisa langsung diambil teman-teman luar biasa luar biasa sabar banget Pak Nanang aku belum ngisi mantap Pak Nanang langsung bisa diunuh teman-teman silahkan bisa dicairkan ya dicairkan ya dicairkan di bahasa kapan-kapan hari sabtu sertifikat pakai potong telah taunya sorry telah share juga itu webinar tentang ini apa iya di situ meraih biasa selanjutnya di luar segeri dan kemalangan bagi mereka yang sebenarnya terbicu di tahungan atau lingkungan BPP itu bisa karena itu setelah 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 tanggal 2 minggu minggu teman-teman saya izin ya ada terima kasih selamat 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 assalamualaikum orang-orang terima kasih terima kasih kurang lengkap lah google oh kayak gitu tautan materi beda lawan jum tawar tawar rajinnya Pak Rahman si daftar hadirnya Bapak Ibu ya di tautan presensi daftar hadir oh iya oh iya Pak terima kasih Pak selamat 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 selamat